Halo guys, welcome back to DAF Editing Tutorial Di kesempatan kali ini saya bakal ngasih tau tutorial Gimana caranya kita mengatasi baterai HP yang baru dimainin beberapa detik sudah lowbat Gimana caranya agar gak terlalu seperti itu Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Untuk cara pertama agar kalian HPnya gak cepet lowbat Kalian harus sering ngecek di bagian atas dengan cara kalian scroll aja ke bawah hingga muncul seperti ini Kemudian langsung aja kalian lihat di bagian sini Kalau kalian lihat dari warna yang biru banyak banget yang aktif Tapi kalau kalian fokus dan teliti gak semuanya itu digunakan saat ini Yang ngebuat HP kalian menjadi panas Ini saya sebagai contoh saja baru saya hidupkan 2 menit yang lalu HP saya sudah terasa panas karena banyak banget yang aktif Jadi kalian bisa lihat dan cek seperti ini Kalau kalian menggunakan wifi silahkan data kalian matikan Kemudian kalau kalian sedang tidak menyambungkan ke bluetooth ataupun ke headset bluetooth Silahkan kalian matikan bluetoothnya Untuk kunci orientasi itu tidak berpengaruh karena dia tidak aktif untuk program Kemudian kalian bisa geser lagi Nah di bagian hotspot ini paling penting Kadang orang suka lupa matiin hotspot Dan hotspot ini termasuk yang menguras baterai sangat banyak Jadi langsung aja kalian matikan Kemudian untuk lokasi ini fleksibel aja terserah kalian mau dimatikan atau tidak Karena kadang kalau kita buka aplikasi-aplikasi kayak google maps Ataupun bahkan kita mesen gojek ataupun gofood Itu bakal perlu mengaktifin lokasi Jadi itu fleksibel aja kalian mau aktifin ataupun mau dipatiin Itu untuk cara yang pertama Kita akan lanjut ke cara yang kedua Untuk cara kedua adalah Jika kalian mengalami baru beberapa detik sudah lowbat Bisa saja hp kalian ini menyimpan aplikasi yang penggunaan baterainya tidak wajar Cara untuk mengeceknya kalian bisa langsung masuk ke pengaturan seperti ini Kemudian langsung aja kalian masuk ke bagian baterai seperti ini Dan setelah udah masuk ke bagian baterai Kalian langsung aja kebawahin ke bagian yang namanya adalah konsumsi baterai Disini sudah muncul beberapa Penggunaan instagram saya adalah 76,79% konsumsi baterai Kemudian chrome itu 16,87% Disini yang perlu kalian perhatikan adalah Warnanya Jika warnanya masih biru seperti ini berarti masih normal Namun jika dia warnanya merah banget seperti itu Itu tandanya tidak normal Jadi kalian harus buru-buru klik aplikasinya seperti ini Kemudian langsung aja kalian klik uninstall Dan langsung aja kalian klik ok Jadi itu untuk cara yang kedua Kita akan lanjut ke cara yang ketiga Untuk cara ketiga yang perlu kalian lakukan adalah Kalian mengupdate aplikasi kalian ke versi paling baru Ini semua aplikasi kalian Caranya kalian cukup masuk ke dalam playstore seperti ini Kemudian kalian langsung aja ke bagian kelola aplikasi dan perangkat Selanjutnya di bagian ini kalian klik update tersedia Nanti bakal ada nih seperti ini Update seluruh aplikasi Tapi di garis bawahin Kalian bisa melakukan cara ketiga ini jika penyimpanan kalian banyak Jangan penyimpanan kalian sedikit kalian update Karena penyimpanan yang sedikit juga bakal ngebuat hp lebih cepat panas Jika hp lebih cepat panas Kalau kalian sadar pengurangan baterainya menjadi lebih besar Jadi kalau kalian penyimpanannya banyak Langsung aja kalian klik update semua Setelah kalian udah selesai update semua aplikasinya Kalian cukup keluar dari bagian ini Maka caranya sudah selesai Ini adalah tiga cara yang bisa saya kasih ke kalian Tapi ada satu cara yang kalian bisa lakukan sendiri Yaitu melakukan kalibrasi baterai Caranya adalah Kalian cukup gunakan hp kalian hingga 0% Kemudian kalian cas hp kalian hingga 100% dalam kondisi hidup Disini jangan biarkan kalian cabut sebelum 100% Selanjutnya kalian ulangin lagi seperti yang awal Yaitu kalian gunakan hp kalian hingga 0% dan mati sendiri Setelah itu kalian cas lagi hingga 100% Cara ini kalian bisa gunakan sebanyak 2 ataupun 3 kali Fungsinya adalah untuk membaca baterai akuratnya Jadi kayak gitu caranya Jika beberapa cara yang saya kasih ini tidak bisa membantu banyak ke kalian Kalian bisa langsung bawa aja ke servis hp sesuai dengan merek hp kalian Karena tandanya baterai kalian memang sudah parah Jadi kayak gitu caranya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk kalian klik like, komen, dan subscribe Dan yang paling penting adalah share video ini ke teman-teman kalian Dan yang tidak kalah penting juga Kalian share video ini Dan komen untuk buat video apa lagi Saya Tafu Beriman Anda Seperti biasa Goodbye